Oke welcome back lagi to my YouTube channel yang enggak sama gue di YS hari ini gue lagi mau jalan-jalan abis service mobil tapi hari ini yang service orang tua gue bukan gua ya kita cek-cek aja mobilnya gimana habis ngeklaim yang banyak dan service 80 service 80.000 ganti semua kuras radiator kuras oli tapi kayaknya belum di ganti-ganti oli-garden habis 1,8 di luar klaim Oh gada udah masuk ya berarti gada nama transmisi masuk juga hari ini pantes 1,8 Oh iya lu enggak balik loh istri enggak balik jadi kenceng iya jadi lebih ya gimana ya cuman kayak mobil lama kayak mobil nggak pakai power steering nah cuman lebih enteng gitu cuman takutnya nanti elektronik power steering yang dia jalan nggak apa jatuhnya ngelawan kalau ngelawan ntar motornya yang kena soalnya ini udah 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 di ada perubahan reksinya beda sama yang dulu iya reksinya kayaknya lebih anteng berarti reksinya udah ganti lagi model 2 kalau kemarin shockbreaker udah ganti 2 model dari ini pertama kali dipunya sekarang reksinya ganti 2 model hopefully nya yakni di 79.926 di 40.000 km ke depan yaitu sekitar 120.000 km reksir gua nggak habis lagi reksir gua udah habis 2 biji jadi yang kemarin diganti itu reksir lower arm karet mounting Iya kiri-kanan udah enggak nih udah rada adem cuman kalau bunyi gluduk-gluduk yang masuk ke kabin kayaknya cuman suara ban soalnya mengkaret balonnya udah mulai tipis yaitulah owner experience hampir dua tahun pakai si grobak DB buat kerja berat Hai hampir dua tahun make buat kerja berat karet balon udah mulai tipis udah mulai banyak jajannya tapi ya masih masuk di akal imagine kalau pakai Jepangan service 80.000 bu semuanya di bengkel resmi ganti oleh garden transmisi terus embel-embelnya Hai gue yakin si lima jutaan soalnya dulu jaman 2004 punya seni aja setiap service ketung kecil gede tuh udah ketahuan tiga juta lima juta yang service segitu banyak abisnya barangnya semua di bengkel resmi ya abisnya cuman 1,8 ya setir masih mencong Hai dan nggak mau balik nih harus di kalibrasi lagi di Zero nanti dan di sporing ya jadi nanti gua Zero sendiri di bengkel tercinta karena aku udah punya bengkel juga kerjasama sih lebih tepatnya jadi ya nanti kita coba cek di sana tapi gimana kondisinya buat highspeed dan lain-lain kita coba cuman kalau untuk suara udah hilang Hai udah enggak guduk-guduk eits mama Hai orang-orang juga enggak ceduk ya ya heartbreaking kayak tadi juga udah enak kalau ngkit-ngkit yang dipedal itu biasa kering Pak namanya mobil dipakai tiabari diinjekin mulu pedalnya mungkin dia mau mulai ngambek ya ya tapi pas dites ya komplik masih berat ada gejala ngelawan kalau bisa sih diganti satu set sama platnya sama mataharinya tapi kalau nggak bisa ya mau versi lebih ngirit kalau platnya masih bagus kita ganti bearingnya dulu Hai karena pengalaman kemarin bongkar di odometer berapa ya 60.000 Hai itu masih terbilang cukup tebel kampasnya di temen Hai kalau yang sering melihat di video gua yang namanya Om racun alias Baim Nah itu mobilnya dia kemarin habis ganti bearing rilis kasusnya sama kalau pas lagi jalan santai itu agak berat lama-lama koplingnya ngelawan ngambek dia gara-gara diinjek-injek mulu ya kan dan jadi agak susah masuk gigi Hai jadi ya diputuskan dicek setelah dicek ternyata bearingnya tapi setelah diganti bearing yang lucu adalah ada ada suara tikus kejepit mungkin gara-gara bearing baru ya kan masih rada-rada serot atau gimana ada suara tikus kejepit beberapa hari selama 1-2 hari pas dia bawa kadang nongol rasanya kadang enggak tapi setelah dibawa ke bengkel dicek lagi pas nyampe di bengkel suaranya hilang selang dua hari dari dia ganti bearing itu yang lucu suaranya hilang dan enggak pernah kedengeran lagi tapi kalau untuk sekarang untuk masuk gigi dan lain-lain sekarang sudah lebih enak mungkin faktor dari oli garden yang udah diganti dan beberapa filter-filter yang udah diganti jadi tenaganya enak plus sama carbon cleaner karena biasa tiap service di pondo gede gua request untuk minta carbon clean buat ngebersihin si mesinnya maklum mobil capek 80 ribu kilo belum dua tahun garansi habis dua tahun pas 100 ribu ini kayaknya Oktober besok mungkin rekor gua masih enggak terlalu gila dibanding temen-temen yang lain di onta link-link tapi yang gua yakin ya enggak banyak lah owner yang pakai kendaraannya segila gua dan orang tua gua jadi ya kemungkinan ini jadi gambaran Hai gimana kalau punya seekor mobil belas teran dari tiga negara Indonesia Cina dan Amerika tapi rata-rata banyakan sih ya Amriknya sih karena mesin kan Amrik terus sama lokal Hai buat body-bodinya dan beberapa yang gua tahu dari temen-temen gua yang bikin body parts ya di daerah cikaran dan sekitarnya suppliernya dari SGMW jadi ya begitu dah Hai ada harga ada rupa tapi terlepas dari semuanya word to buy dan enaklah buat dipakai apalagi buat yang mau usaha tapi nanti bakal gua jelaskan satu lagi yang belum sempet gua jelasin kalau mau buat usaha itu ada syarat dan ketentuan berlakunya yang harus lo ketahui sebelum lo pakai yuk kita lanjut nanti kalau udah ditolak buat ngetes highspeednya karena kalau lagi di jalan gini kita nggak bakal bisa highspeed hai hai oke kita tes Hai Nah sekarang udah bisa lari rata-rata kencang 70-an di dekat atit yah depannya ngerem Oh enggak masih dapat 60 volt tinggi Oh iya udah anteng ya udah anteng power arm shock breaker udah anteng Hai well dan beres pondo gede Terima kasih om Agung Hai gerobak udah enak Hai siap dipakai cari duit lagi besok tinggal kesono tadi mau kesono capek gara-gara om racun sih sial gue kemarin diajak ke Bandung pulang dari Bandung diajak ngopi di puncak Hai aduh kelakuan racun emang reseh tar kita coba tes highspeed bentar lagi masuk terakhir terakhir kecolongan tau-taunya anak sendiri udah tinggal berapa buku berapa ribu dan terakhir terakhir kembali dulu atau bisa juga terakhir Hai masih salah sebest dulu ah kok baik-baik hai 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 Enteng lo? Ya, busi baru. Kalau dari mesin makin air itu. Placing segala. Ya, enteng lo. Cuman tracknya gak dapet. Iya, buat manuver lebih enak. Udah gak terlalu winged sih. Udah gak terlalu ngebuang. Buat pindah jalur agak tinggi itu udah gak terlalu ngebuang. Cuman emang nyetirnya jadi agak heboh. Karena perlu dikoreksi terus-terusan. Yang tadi ya amat gak dapet. Gak dapet orang udah potongan. Ngesono disemprit, Pak. Buset, jangan. Jangan ngesono disemprit, jangan. Ada polisi gak sih? Gak ada. Cuman kalau maksain semprit pasti. Prapitin. Selamat sore, Pak. Kolong itu juga sama, kolong cawang itu. Sekarang lagi banyak operasi kayak gitu. Ya, berhubung tracknya pendek. Akhirnya gak jadi bisa nyobain high speednya. Cuman udah cukup bisa dibencek di RPM tinggi gigi 3. Cukup lumayan enak. Dan buat pindah jalur high speed sekitar... Ya, gak kenceng-kenceng amat sih. Karena biasa di atas cepet. Cuman tadi baru bisa dapet sekitar 80. Kayak yang tadi lo liat tracknya pendek. Jadi ya, segitu aja buat nyari gambaran. Karena biasa hobi kalau habis di service. Biasanya gue siksa sedikit buat cari tau gimana rasanya. Ternyata emang bener-bener yang kayak tadi gue bilang. Well done, Pondok Gede. Terima kasih, Om Agung. Ya, udah enak banget mobil. Tinggal besok pas di 90 ribu ada apa lagi. Moga-moga gak ada apa lagi. Kecuali ya, perawatan rutin. Tapi seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya. Ya kan. Ya, siap-siap aja kalau yang punya mobil ginian. Ya, semua mobil sih lebih tepatnya. Di atas 50 ribu tuh. Biaya lo udah mulai bengkak. Siap-siap. Jangan sampai gak ada pegangan duit. Karena ya. Kalau mau kerawat ya. Mau gak mau harus nyiapin duit. Karena yang namanya mobil dipakai. Pasti keluar biaya dan timbul. Biaya tambahan. Jasanya? Ya, jasa udah nyampe 350 pak tentunya. Soalnya kan ya udah gak bisa gratis lagi. Per 50 ribu kemarin kan kita udah gak free jasa. Makanya itu udah lumayan ini. Tadi ya dia turun mesin. Bener-bener mesin turun. Hilang semuanya. Copot. Itu jasanya 1 jutaan. Ya. Rata-rata kalau turun mesin 1 jutaan. Sampai 1,5. Nah, menyinggung yang video yang nanti bakal lo lihat. Nah. Turun mesin di bank resmi sekitar 1,5 kan. Nah, lo bayangin turun mesin di tempat gue. Itu cuma sejuta. Udah sama bareng. Nah, itulah. Buat teman-teman online. Nanti kalau mau mampir ya. Gue sih gak berharap lo nyampe turun mesin ya. Cuman kalau mau ngerawat. Biar gak nyampe turun mesin. Lo bisa ke tempat gue. Gue kasih diskon. Nah, terima kasih telah menonton. Gue yes. Gue mohon pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang bagus-bagusnya. Yang jelek-jelek yang gak usah. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan pembicaraan. Semoga apa yang gue sampaikan hari ini berguna buat teman-teman semua. Biar bisa ngerawat kendaraannya. Terutama kalau buat teman-teman yang kerja di dunia online. Atau yang usaha pakai kendaraan yang kayak gue pakai. Moga-moga gue bisa nambah satu unit lagi. Dengan merk yang berbeda. Jadi bisa gue ulas dengan ulasan yang berbeda juga. Gitu kan. Gak kayak sekarang. Kalau sekarang gue cuma bisa ngulas si buling. Karena gue cuma punya si buling. Thank you for watching. Gue cabut. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.